Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semuanya Kita kembali disini Dengan tanah-tanah Dengan dunia pertanian dan pertanakan Yang khusus membahas tentang perkelinci Segala macam hal tentang Dunia kelinci akan kita bahas disini Nah ini contoh Untuk kandang-kandang Pembesaran ya Ini yang atas kecil-kecil Kita pakai di ukuran 30 x 50 Sebenarnya bisa diisi 2 ekor Sampai umur 3 bulan Tapi kalau untuk umur 3 bulan ke atas Harus kita pisah-pisah menjadi 1 ekor Karena memang Khusus untuk fattening Atau pembesaran ya Pembesaran menjadi perkelinci potong Ataupun pembesaran menjadi Indukan Seperti ini contohnya Nah yang mau kita bahas Bukan disitunya Tapi kita bahas tentang Minum ya Tempat minum Nah ini tempat minumnya Kita pakai Grabah Seperti ini Ini kotor Jadi akan kita bahas Plus minusnya ya Untuk Untuk Pemakaian seperti ini Biasanya kita harus Buka tutup kandang Semuanya Tentu saja Buka Isi tutup Buka isi tutup Seperti itu semuanya Nih Nih Ini silan Bulet Jadi praktis juga Ia juga Dibanding dengan Niple yang botol ya Satu-satu Ngisinya rada lama Tapi Lebih kurang praktis Jika dibandingkan Dengan niple yang otomatis Memang kalau yang otomatis Tinggal kita isi Torrentnya Atau penampungannya Sudah beres ya Tapi Kita tidak bisa ngecek Kelinci mana-mana saja Yang Minum Malang tidak Kita harus ngecek juga Dari pakan ya Kalau pakannya utuh Berarti untuk yang niple otomatis Itu ada masalah Tapi kalau seperti ini Pakai Wadah pakan Ini juga Kita lebih gampang ya Ngasihnya ya Kita ngasih Kita kasih vitamin Atau kasih obat Anti-mentra juga gampang Tinggal ditatasin ke sini Beres Beda lagi dengan yang otomatis Satu torrent dikasih Malah susah Kalau tidak habis Jadi bau Malah jadi penyakit Tapi kalau ini Lebih gampang Sebenarnya ini tergantung Teman-teman juga ya Saya juga menggunakan Ada yang otomatis Dengan pralon Ada juga yang dengan Botol Tapi ini yang khusus Di sini Kita pakai Mangkok Seperti ini Pada pakan tanah Lihat Jadi paling Tidak kita bisa Kontrol kelincinya Kalau minumnya Masih banyak Berarti ada problem Di kelincinya Tapi kalau sudah habis Berarti bagus ya Dan juga Karena satu-satu Kita kontrolnya Tidak Tidak mengajak Lebih Presisi Seperti ini Sama ini juga Pakai air minumnya Pakai Grabah Ini tempat botol juga Ini ada lubangnya Ini Kadang pakai botol Cuma karena Seperti ini lama ya Kita pakai seperti Wadah pakan saja Cuma kalau untuk Pemakaian dengan Wadah pakan Atau yang plastik juga ya Air minumnya Contoh seperti ini Ini harus Sering-sering dibersihkan Paling tidak Tiga hari sekali Kita Cuci Kita bersihkan Baru kita isi Air minum lagi Karena kadang-kadang Sering kotor ya Karena Linci habis makan Minum Ada Pakan yang jatuh Di Wadah pakan seperti ini Ini nambah kotor Kalau tidak dibersihkan Jadi penyakit Ini sama Ini Ini memang khusus ya Di sini Kita isi Ini ada kapasitas Untuk yang atas Kita 10 Yang bawah Ada 5 Karena ada yang besar juga Sebenarnya ini untuk hindukan Ini untuk hindukan Ini untuk hindukan Untuk yang atas Untuk anak-anakan Jadi Apa yang terbaik Untuk kelinci kita ya Kita harus memahami ya Jadi kalau teman-teman Merasa lebih nyaman Dengan nipel potol Ya gunakan itu Untuk yang otomatis Ya tetap Pakai yang otomatis Jadi yang enak aja Jadi untuk peternak Memang harus seperti itu Yang dirasa paling gampang Yang dirasa paling efektif Itu yang kita gunakan Nah ini kita Di sini pakai seperti ini Karena saya rasa efektif Seperti ini Di sini Tapi untuk yang hindukan Di dalam Kita pakai yang otomatis Oke teman-teman semuanya Cukup di situ aja ya Untuk Makan eminim Tidak menjadi perdebatan Karena memang Setiap peternak Mempunyai Tujuan masing-masing Dalam menggunakan Perlengkapan ternaknya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang semangat dan optimis Tentang semangat Tentang semangat Terima kasih